Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kedatangan tv sap ya sap agak lama kata yang punya betul tv ini sudah hidup tapi tampilan gambarnya istilahnya pindah-pindah ya pindah-pindah sendiri bukan pindah channel tapi melainkan tampilan gambarnya berubah-ubah ya kadang baik kadang buruk sekarang kita coba dan kita colokkan listriknya barangkali teman-teman mempunyai kasus sama ya untuk jenis sap agak lama nah ini dia untuk tampilan gambarnya kita coba kita alihkan ya nah itu dia kita coba lagi nah itu dia berubah-ubah ya tidak menetap nah ini tampilannya berubah-ubah untuk jenis kerusakan ini untuk teman-teman pemula ya seandainya untuk jenis perbaikan jenis ini jangan di reset auto program dulu sebaiknya cek di dalam dulu ya di dalam mesinnya mungkin ada ada kendala di bagian tuner di bagian tuner atau di bagian apanya kita alihkan lagi mungkin lebih jelas nah itu dia dan untuk anten masih tercolok ya enggak ini enggak bergoyang nah itu dia ada tampilan gambarnya tapi berubah-ubah tidak menetap ya dan hilang apa itu timbul tenggelam nah itu dia mungkin teman-teman mempunyai kasus sama seperti ini nah itu langsung saja kita bongkar dulu untuk casing belakangnya tidak buang-buang waktu ya mungkin teman-teman mengalami kasus serupa seperti ini nah ini dia tampilannya bergetar-getar dan hilang dan tidak respon ya istilahnya kita bongkar dulu untuk casing belakangnya dan ini ya untuk mesinnya barangkali teman-teman mengalami kasus sama gambar tidak menentu ya istilahnya timbul tenggelam kadang hilang kadang ada kadang hilang kadang ada untuk jenis ini kadang-kadang membingungkan ya untuk teman-teman ya membingungkan satu kita cek dulu untuk jenis ini jelas di bagian B plus itu normal ya 115 volt yang perlu kita amati yaitu tegangan di bagian 33 voltnya dulu dan lainnya berhubung dia menggunakan ini untuk IC kromanya TDA8361 ya umum pakai ini 8361 dan untuk ini nah ini ini adalah sinner dia menggunakan dua kaki ya ini menggunakan dua kaki mungkin lebih jelas nah ini ini sinernya ya X37C ini sinernya sedangkan ini adalah transistor drivernya dari IC kontrol ini ya dari IC kontrol ini sedangkan ini adalah R muka istilahnya R penahan dari 115 menuju 33 volt dan ditahan oleh R ini ya ini ada resistor dia menuju ke siner sini 33 volt langsung saja kita cek dulu untuk jenis kerusakan tadi ya jenis kerusakan gambar timbul tenggelam kemungkinan besar 33 nya hilang atau yang lainnya hilang kita cek dulu dan kita balik dulu ya untuk mesinnya ini barangkali teman-teman mempunyai kasus sama untuk jenis kerusakan tadi sebentar ya dan ini ya untuk mesin belakangnya kita pasang dulu untuk kabel AC nya ini dan untuk pengecekan untuk pengecekan probe hitam ke body tuner sini ke tuner sini ke ground terus langkah berikutnya untuk probe merah ke biasa ke jalur sini posisikan di DC sekarang kita coba dan kita hidupkan untuk TV nya barangkali teman-teman mempunyai kasus sama gambar tidak menentu setelahnya bergerak-gerak terus ini sudah hidup pertama kita cek dulu untuk B plus nya itu terukur 115 ya 115 dan di area sini yang menuju ke tuner tadi ya maksudnya menuju ke dioda siner kita cek ini terhitung 114 volt dan ini ada R ya R muka istilahnya R muka ini ini biasanya ukurannya 10 kilo atau 15 kilo dan menuju ke siner yaitu terukur 31 volt otomatis untuk tegangan di bagian tuner ke tuner sini ke atas sini berarti sudah ada tegangannya kenapa kok gambarnya kok timbul tenggelam nah ini satu yaitu ini ada trik untuk saya bagi untuk teman-teman pemula satu yaitu sediakan ini potensi ukuran 100 kilo sama kenopnya dan kita coba kita cek di area sini di area VT istilahnya kita cek di sana apakah bisa normal atau enggak untuk tampilan gambarnya sebelum istilahnya sebelum dimodif pakai VR ini kita cek dulu di bagian VT kebetulan tunernya ini memakai tuner biasa maksudnya tuner analog jadi ada tiga tuner macam ada tuner analog ada semi digital dan ada digital kalau tuner analog biasanya memakai ini ini ya untuk tuner analog bagi teman-teman pemula ini adalah tuner analog ini tuner analog ada VT ada VH ada AGC ada VL ada AFT dan B plus istilahnya B plus untuk tuner ini biasanya 9 volt dan IF ini adalah tuner analog beda lagi sama tuner semi digital sama semi maksudnya sama digital jadi ada tuner analog semi digital sama digital kalau digital pakai SDA SCL kalau ini hanyalah pakai biasa maksudnya analog ya analog ada VU VT VB AGC VL AFT B plus sama IF sekarang kita cek dulu untuk tegangan di area sini dulu berhubung tadi tampilan gambarnya kan tidak menentu istilahnya bergetar-getar kita cek lagi di area tegangannya dulu ya sebelum memfonis mana yang rusak dulu ini sudah hidup dan kita cek lagi untuk di bagian tuner sini ya satu ya kita cenderung ke tuner karena tegangannya 33V sudah masuk dan sekarang kita cek di bagian BU VU ya BU adalah tegangan untuk WAF ini terukur 8,82V sedangkan VT nya VT nya ini dia nah ini terhitung 5,3V naik turun ya di VT nya naik turun harusnya ini menetap untuk VT nya tidak boleh goyang-goyang mendut-mendut istilahnya tidak boleh mendut-mendut untuk VT nya ini kalau mendut-mendut biasanya tampilan gambar akan timbul tenggelam sedangkan untuk B plus nya ini B plus nya ini harus menetap nah ini ini ada B plus nya terukur 8,9V sekarang ini AGC nya AGC nya terukur 6,50V 6,50V sekarang bagaimana caranya untuk menentukan dimana yang rusak jadi untuk teman-teman mulai ya dimana cara untuk menentukan yang rusak tadi tampilan gambar timbul tenggelam satu yaitu kita open dulu ini VT nya ini kan berhubung pakai tuner analog beda lagi yang pakai tuner digital atau yang pakai semi digital jadi kita open dulu sini VT VT ini kita open atau kita potong saja kita potong saja ini untuk VT nya sebentar kita ambil pisau dulu ini sudah saya potong pakai pisau biasa di bagian VT ini di bagian VT nya yang kita potong ini sudah kita potong sebentar biar jelas ini kita potong dulu ini dan kita modif pakai tadi pakai ini pakai potensiometer caranya itu mudah caranya ini dikasih ke body body sini ke body tuner yang bawah sini sedangkan yang tengah kabel yang tengah kabel yang tengah kasihkan ke VT nah ini ke tuner langsung ya ke VT sini ke kaki pin tengah untuk potensinya dan untuk kabel yang pinggir ini nanti kita zoom untuk kabel pinggirnya langsung saja ke tegangan 33V ini langsung ke 33V yang tadi yang disini ini ini adalah tegangan 33V tadi 33V nah ini mungkin lebih jelasnya ke 33V ya langsung ke kaki pinggir sini ke pinggir tuner ini caranya mungkin lebih jelas untuk pin ini 33V ini 33V sedangkan untuk kabel biru ini ke VT sedangkan satunya ini ke ground langsung kabel kuning ini ke 33V langsung sekarang kita cek dulu barangkali teman-teman mengalami kasih sama serupa seperti saya sedang kebaiknya kita modif dulu sebelum kita menindak lanjut untuk kerusakan selanjutnya dan kita cek ini terukur 31V ya di VT sedangkan di kaki tengah kaki potensi tengah atau ke VT ini terukur 32V sekarang kita putar sebentar kita putar dulu ya susah sebentar nah ini dia sudah sekarang kita putar untuk kabel probe merah langsung ke VT VT tuner kita putar ini dia akan ikut turun kita putar ke kiri dia ikut turun terhitung 1,3V kita naikkan lagi 31V sekarang kita coba dan kita amati gambarnya kalau seandainya masih tampilan sama untuk tampilan gambarnya maksudnya kemungkinan besar kerusakan di bagian tuner ini ini dia dan kita coba kita lihat tampilan gambarnya nah itu dia sepertinya masih sama ya masih goyang-goyang setelah kita modif pakai VR sekarang kita cek dulu di bagian sini di bagian tegangan aslinya VT ya ini menuju ke sini ya ini bentar nah ini VT aslinya ya VT aslinya terukur 26V dan diam ya kita program dulu kita cari channel yang agak rendah kita cari channel yang agak rendah ya nah itu terukur 1,2 sebentar kita cari lagi mungkin ini channel 2 channel 4 nah itu dia ikut berubah ya dan diam untuk sebentar agak silo ya nah ini mungkin lebih jelas kita ubah lagi ke channel 1 nah itu channel 2 channel 3 channel 4 channel 5 channel 6 dan tegangannya tidak naik turin ya untuk dari IC kontrolnya otomatis ini pengaruh di bagian tunernya yang bermasalah jadi pastikan dulu untuk tegangan di IC ini ya dari tegangan maksudnya dari kontrol sini sini menuju ke siner tadi ya 33V dan menuju ke sini menuju ke VT langsung dan setelah kita ubah maksudnya kita program ke 1 sampai ke 6 channel tapi tegangannya tidak naik turnya diam saja otomatis kerusakan di bagian tunernya yang bermasalah sekarang kita ganti saja untuk tunernya ini kita ganti dulu ya untuk tunernya ini nah ini ya ini sudah saya lepas untuk tunernya sudah saya lepas aslinya tunernya pakai ini ini dia tunernya aslinya sekarang kita coba kita ganti yang pakai ini pakai bekas juga untuk teman-teman bila menemukan yang lebih baik silahkan beli lebih baru silahkan tapi ada kalanya kalau lebih maksudnya kalau beli baru kadang-kadang solusinya banyak kadang-kadang yang leset atau tidak kalau bagus ya pakai bekas tapi yang agak bagus kalau menurut saya kalau pakai baru ya banyak yang leset untuk channelnya sekarang kita coba dulu dan kita pasang untuk tuner ini burbung yang tuner ini sepertinya sudah kondisinya tidak memungkinkan dan kita ganti untuk yang tuner ini dulu kita pasang sekalian di bot sini ini dia sudah saya ganti untuk tuner raslinya dan kita pasang sekarang kita coba dan kita amati tegangan tiap point nya di titik point VT kita ambil info dulu di posisi VT tadinya kan naik turun tegangannya sekarang kita cek di bagian VT apakah naik turun atau enggak setelah pergantian tuner ini bagian VT dan ternyata diam sebentar kita lebih dekatkan sedikit mungkin teman teman yang barangkali yang masih belajar dan kita cek dulu di VT itu diam tegangannya 1,6 volt DVT sudah diam otomatis untuk kerusakan tadi dikarenakan jurnanya yang shot sekarang kita alihkan untuk gambarnya sebentar kita kita cek lagi ya ini 1,6 volt DVT ya ini jalur VT yang saya cek ini 1,6 volt sekarang kita angkat lagi channelnya ke jalur 2 itu dia naik ya dan diam kita angkat lagi ketiga dan diam otomatis sudah bekerja dengan normal sekarang kita cek untuk tampilan gambarnya apakah diam atau bergerak dan diam ya tidak bergetar lagi gitu aja teman-teman kurang lebihnya mohon maaf selamat malam dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh